Welcome to ShareIt. Nah, bagi yang belum tahu ShareIt itu apa, ShareIt adalah media bagi para Ukridian untuk berbagi ide, pengalaman, pengetahuan, serta karya yang dapat menginspirasi kita semua. Nah, pada kali ini, ShareIt akan berbagi pengalaman dengan Google Student Ambassador tahun 2014. Seperti yang kita ketahui, Google merupakan search engine yang paling populer saat ini. Itu biasa digunakan sebagai pencarian informasi. Apakah hanya sebatas untuk search engine? Mari kita tanyakan kepada narsumber kita hari ini, Johannes Julius, sebagai Google Student Ambassador di Ukrida, Program Studi Teknik Informatika 2013. Halo, Ukridian. Nama saya Johannes Julius. Saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, mewakili Ukrida. Apa yang Johannes ketahui tentang Google Student Ambassador atau di singkat GSH? GSA adalah salah satu program dari Google yang tujuannya adalah untuk mempromosikan Google Apps for Education. Nah, Google Apps for Education itu sendiri dapat digunakan untuk membantu dalam kegiatan kita sehari-hari. Bisa dibilang, GSA itu semacam sales ya, bahasa kasarnya, yang diperuntukkan untuk me-spread atau untuk me-share gitu. Karena zaman sekarang ini, belum banyak orang yang mengetahui tentang Google Apps for Education ini sendiri. Dan itu dipilih dari berbagai kampus di seluruh dunia sebenarnya. tapi kalau untuk saya sendiri, regionnya itu Southeast Asia. Siapa aja sih yang bisa menjadi GSA? Untuk persertaan pertama menjadi GSA, yang pasti harus sebagai mahasiswa aktif. Terus yang kedua, talk aktif, yang artinya bisa atau mampu berbicara di depan banyak orang, dan juga punya passion di bidang teknologi dan informasi. Jadi, semua orang bisa ikut GSA ya? semua, bukan semua orang sih, mahasiswa aktif di kampusnya dia, dan terbuka untuk semua jurusan atau program studi. Gimana sih awal mulanya, Johannes, bisa kenal GSA? Pertama tahu program GSA itu dari Jefferson. Buat yang nggak tahu, Jefferson itu adalah Google Student Ambassador angkatan tahun lalu, yaitu angkatan di atas saya. Dia buka suatu komunitas yang namanya Google Student Group. Saya join di situ, terus dari situ dia mulai ngajak-ngajak saya untuk ikut event-event Google yang diadakan di Indonesia, entah itu event yang berhubungan sama IT ataupun bukan. Dari situ, terus dia nge-share link untuk pendaftaran GSA berikutnya, nah, saya ikut daftar di situ. Dari Yohana sendiri nih, apa sih motivasi ini ikut seleksi GSA itu? Untuk motivasi, yang pasti untuk memperluas jaringan ya, karena jadi GSA ini kan teman-teman kita dari mana-mana, kayak dari Filipina, dari Singapura, terus juga kenal sama orang Google-nya langsung, gitu kan, memperluas jaringan kita. Itu aja sih. Gimana caranya buat jadi GSA? Apa yang dilakukan hingga bisa terpilih? Kalau untuk gimana caranya jadi, saya juga kurang tahu ya, karena itu seleksinya langsung dari pihak Google. Saya cuma daftar, terus bikin semacam video untuk perkenalan sendiri. Nah, dari situ, sebulan kemudian, dapet email balesan kalau saya tuh masuk ke program Buku Sada Masa Ador untuk kakatan tahun ini. Setelah terpilih menjadi GSA, apa sih tanggung jawab yang anda sendiri terhadap Google ini? Untuk tanggung jawab, Google memberikan sekitar 5 atau 6, saya juga kurang ingat ya. Salah satunya itu, kita ngadain minimal 5 event, baik itu event yang berhubungan sama Google, ataupun kayak cuma sekedar promosi-promosi. Terus yang kedua, ngetrain 400 orang minimal, ngetrain Google as for Education. Kemudian, untuk membuat kampus yang tempat kita kuliah itu menjadi gone Google. Artinya gone Google itu, maksudnya dia kerja sama sama Google di bidang email. Jadi kayak, kerida ini kan kita udah punya dapet email domain sendiri dari Google yang at sipitas.krida.ac.id. Nah, di situ tuh, itu namanya kampus kita udah gone Google, yang artinya udah kerjasama langsung sama Google. Tuntutannya salah satu itu. Apa yang telah dilakukan yang akan anda sendiri sebagai GSA? Setelah terpilih sebagai GSA, sekitar 2 minggu, saya diberangkatkan ke Filipina untuk menghadiri summit, yang artinya semacam acara untuk training GSA yang baru ini untuk menjelaskan apa aja sih yang akan kita ngakuin selama jadi GSA, terus larangan-larangan untuk yang gak boleh dilakukan selama menjalankan program ini itu apa aja. Karena kan kita tahu sendiri ya, Google kan perusahaan besar yang pasti banyak aturan-aturan yang kita gak boleh melanggar. Terus, setelah di Filipina itu selama 5 hari, saya juga dapet training Google Apps for Education dari Google Indonesia itu selama 2 hari di Google Office Indonesia langsung. Jadi kalau kita mau jadi GSA, harus ikutin semua itu dulu? Kalau yang summit itu, setahu saya, diadainnya emang langsung dari Google ya, dan itu emang wajib. Kalau yang gak ikut itu, statusnya gak dianggap sebagai GSA. Meskipun dia terpilih dalam seleksi. Apa sih suka dan duka Yohanes sebagai GSA itu? suka dukanya, kalau untuk suka yang pasti, karena saya dapat teman-teman baru ya, banyak. Dari region saya itu ada orang dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, dari Pakistan, dari mana lagi. Pokoknya banyak lah. jadi intinya kan dapat friendship, international friendship gitu, teman-teman saya, jadi ada di mana-mana, jaringan banyak gitu. Kalau untuk dukanya sendiri, saya sendiri kan masih mahasiswa ya, untuk manajemen waktu sebagai tugas sebagai GSA dan tugas sebagai mahasiswa itu agak susah. Jadi itu sih sebenarnya dukanya. Kan katanya banyak yang dari Filipina, dari luar negeri kan. Harus, bisa bahasa Inggris dong? Harus lancar gitu? Waktu daftar di formulir GSA-nya itu sendiri, ditanya sih emang kemampuan berbahasa Inggris Anda tuh gimana? Kayak bagus, baik, atau biasa aja? Kebetulan saya juga suka bahasa Inggris, jadi saya bisa bahasa Inggris. Cocok ya. Berapa lama sih masa kerjanya sebagai GSA ini? Masa jabatan GSA itu satu tahun. Yang berarti masa jabatan saya terakhir nanti untuk periode ini bulan Mei dan nanti akan dibuka untuk angkatan berikutnya lagi. Angkatan berikutnya tahun depan? Iya, tahun depan. Apa sih yang terakhir? Tips dan trik buat bisa jadi GSA itu buat para Euclidean lainnya lah? Tips dan trik ya. Yang pertama sih yang pasti aktif di organisasi ya. Karena kan kalau misalnya kita ikut GSA ini diwajibkan untuk bisa kerjasama atau untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Terus ikut ke komunitas saya yaitu Google Student Group itu sendiri. Nanti di situ akan dikenalin ke orang-orang Google yang dari Indonesia yang punya jaringan-jaringan khusus yang mengurusin GSA itu sendiri. Ya, dari situ aja sih sebenarnya karena mereka kan nilai kita dari keaktifan kita. jadi selama event-event yang Google yang ada di Indonesia itu kita ikutan terus ikut menjadi volunteer untuk jadi panitia dari situ-situ sih sebenarnya. Apa sih pesen yang ingin disampaikan Yohanas untuk Euclidean sebagai GSA? Kalau pesen dari saya sendiri buat yang mau ikutan program Google Student Masa Doli ini pede aja karena teman-teman saya dari GSA yang dari Indonesia itu kampusnya keren-keren banget. yang artinya Euclidean gak kalah soal mereka kan. Terus yaudah jangan mikir kalau apa sih gunanya untuk ikut-ikut kayak gini. Kalian gak akan rugi untuk ikut-ikut event yang kayak gini karena saya udah merasakan sendiri pengalaman dari International Friendship terus jaringan juga kita jadi lebih banyak lagi. Itu aja sih untungnya kalau misalnya kalian ikut-ikut acara kayak gini kan. Juga satu lagi buat Euclidean nih soft skill dari acara ini gede loh. Sekian interview kami dengan Yohanas Julius terima kasih atas kesediaan yang menjadi narasumber kami. Work hard have fun let's make a difference.